Puting beliung serta hujan lebat berdurasi singkat pada Jumat siang merusak setidaknya dua ruko di Desa Apal 9, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubur Raya. Atap-atap yang melayang juga menghantam kabel listrik sehingga terlepas dari isolator. Petugas PLN pun kemudian membersihkan sisa puing menyangkut dan memasangkan kabel lepas ke posisi semula. Pondisi awalnya kan angin kencang ya, terus tiba-tiba atap-atap yang diantai dua itu berterbangan sampai ke jalanan. Apalagi kondisinya hujan lebar gitu. Jadi ya pas-pas saya lihat tuh di luar tuh udah berterbangan di luar sih. Sama kabel kan katanya kabelnya PLN putus ya. Kabel PLN putus. Kayaknya juga PLN. Yang piang listrik ini tuh bengkok ya. Akibat angin tuh ya? Iya, karena angin. Ya gak ada para sih karena gak sampai tiang sempak. Lepas ada bengkok ya tiang. Banyak perbagiannya apa sih? Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu. Doris Pardede, Kompas TV, Kubur Raya, Kalimantan Barat. Sampai jumpa. Terima kasih.